Halo guys, inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Elsa dan Papa Surya tak berhentinya menangis ketika mendengar Mama Sarah berpamitan. Dimana Elsa dan Papa Surya masih merasa terpercaya, jika Mama Sarah akan pergi untuk selamanya. Tak lama kemudian, Mama Sarah pun mengembuskan nafas terakhirnya. Elsa dan Papa Surya langsung histeris. Papa Surya pun langsung memeluk Mama Sarah dengan begitu erat. Aldebaran dan Randy ikut merasa sedih. Aldebaran berkata, Ya Tuhan, cobaanmu masih belum usai. Baru saja kami kehilangan Andi. Dan sekarang, kami juga harus kembali merasakan kehilangan. Kehilangan Mama Sarah. Dan rasanya pasti begitu berat untuk Papa. Harus kehilangan dua orang yang dia sayangi dalam waktu berdekatan. Papa Surya akhirnya menyadari, jika sebelumnya ada tanda-tanda kematian yang begitu dekat dengan Mama Sarah. Di mana Mama Sarah sudah menyadari, jika ajangnya sudah mendekat. Sampai-sampai, Mama Sarah pun sudah menyiapkan kain kapan yang akan ia gunakan. Aldebaran pun mencoba menguatkan Papa Surya. Aldebaran pun menyuruh Randy untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman Mama Sarah. Tak lupa, Aldebaran pun menghubungi Mirna dan Kiki. Di mana Aldebaran mengabari, jika Mama Sarah telah meninggal. Pondok, Pelita, dan keluarga Lesmana pun kembali berduka. Kiki dan Mirna pun kembali menangis, meratapi kehilangan. Sementara di sisi lain, Permadi pun akhirnya pulang ke rumah dan menemui Reina. Di mana akhirnya, Nina pun memberitahu Permadi. Jika tadi, Reina sudah bisa mengucapkan kata, walaupun belum banyak. Tapi setidaknya ada perkembangan. Permadi pun merasa senang. Reina pun akan terus berusaha untuk bisa berbicara agar dia bisa segera pulang ke keluarganya. Singkat cerita, pemakaman Mama Sarah pun akan berlangsung begitu mengharukah. Namun sayang, Mama Rosa tidak bisa ikut hadir dalam pemakaman Mama Sarah karena dia masih berada di luar kota. Nia dan Kaila pun tidak ikut dalam pemakaman Mama Sarah. Hanya ada Elsa, Papa Surya, Aldebaran, Randy, dan Rija. Sementara di sisi lain, Permadi pun merasa tidak suka dengan sikap Aldebaran yang mengatur dirinya. Permadi pun akan melakukan segala cara untuk memberi pelajaran kepada Aldebaran. Di mana Permadi sangat yakin jika Aldebaran bukan keluarga dari Nia. Di mana Permadi sangat yakin jika Aldebaran adalah selingkuhan Nia. Di mana telah terjadi salah paham di sini. Dan ini akan menjadi masalah untuk Aldebaran. Di mana nantinya akan semakin seru. Di mana Permadi nantinya akan menyelidiki siapakah Aldebaran Al-Bahri. Sampai akhirnya Permadi akhirnya tahu jika anak yang bersamanya bernama Reina dan dia adalah anak Aldebaran. Di mana nantinya Permadi pun akan meminta Aldebaran untuk mengembalikan Nia dan Kaila dan ditukar dengan Reina. Kira-kira siapakah yang akan Aldebaran pilih?